Intro 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 Sebab itu hari ini saya di tengah semua makin gila Kita mulai mau belajar satu topik yang sederhana Katakan sederhana Saya gak bisa khotbah yang muluk-muluk Saya lebih suka menyembah satu jam Tapi I have to teach Di gereja pun saya tahu Saya perlu banyak ngajar Dan Satu tema yang sederhana sekali yaitu Berkat yang sehat Atau healthy blessing Semua bilang healthy blessing Hallelujah Jadi saya percaya untuk healthy Untuk sehat Harus berani check up Katakan amin Harus berani ke laboratorium Dilihat Kolesterolnya berbintang tidak Semua Harus berani naik timbangan Saya terinspirasi dengan Pak Leo Dengan teman My brother Juan Mogi juga Tadi sebulan lalu saya memutuskan Untuk ikut jejak mereka Mulai diet Mulai hidup sehat Puji Tuhan sudah 9 kilo turun Puji saat masih ada Tapi it's good Belajar untuk banyak hal Lewat proses Permukan gitu Sudara Dimana semuanya Makan enak malam Saya cuma bisa berbahasa roh Seringkali Tapi disitulah Justru Belajar banyak Nanti saya akan share Mengenai proses ini Dan Tapi saya Percaya untuk sehat Perlu berani terbuka Jadi sambil saya ngomong ini Yuk check up Dan kita lagi akan bicara Mengenai berkat Yang sehat Jadi ada Artinya ada berkat Yang tidak sehat Well Makanan Diberikan itu baik Tapi seringkali Ada Gak semua makanan itu Baik buat kita Ada makanan yang sehat Ada makanan yang Tidak sehat Well Tuhan mau kita diberkati Katakan amin Bukan berarti Sekarang banyak orang Nentang ajaran mengenai Blessing Bahkan Saya akan sebut namanya Dia bilang Wah saya dulu salah Ngomong mengenai Prosperity Saya bilang Gak ada yang salah Dengan Mengenai pengajaran Mengenai berkat Salahnya Orang datang Cuman seneng Dengar berkatnya Gak seneng Dengan Pemberkatnya Atau Bayar harganya Untuk berkat Itu yang salah Tapi saya gak setuju Kalau dulu Banyak orang menyalakan Mega-mega Churches Yang cuman ngomong Blessing Pada waktu itu Bersyukurlah Untuk pengajaran berkat Sehingga gereja-gereja besar Boleh timbul Dan banyak jiwa Dimenangkan Katakan amin Nah tapi udah saatnya Sekarang gereja Harus jadi dewasa Di upgrade Bukan cuman Fans berkat Tapi menjadi Jesus followers Mengikut Yesus Bukan hanya pengikut berkat Katakan amin Ya disitulah Kita belajar Bukan berarti Tuhan gak memberkati lagi So hari ini Healthy blessing Bukanlah teori kemakmuran Ataupun teori anti kemakmuran Tapi inilah Satu sharing saya Supaya Hidup saudara Bisa diberkati Dengan berkat yang sehat Yang percaya katakan Aha Ya jadi Kenapa gak sehat Karena ada satu kali Jemaat saya datang Pada saya gini Pastor Saya harapkan Saya Jadi miskin Duh kaget kan Misalnya orang mau jadi kaya Jadi miskin Ternyata setelah didoakan Ternyata benar Blessing membuat hidupnya Justru dikacau Waktu gak punya apa-apa Suaminya itu Rajin doa Rajin Persukutuan Rajin Saat eduh Anaknya dibangun di pagi-pagi Meratap Karena hidupnya benar-benar Pas-pasan Bahkan berkekurangan Begitu hidupnya Luar biasa Diberkati rumahnya besar Mobil banyak Mulai Keluar pelayanan Gak datang hari minggu Terus-terus keluar-keluar Akhirnya Keluar rumah suaminya Punya istri lagi Istrinya datang dengan nangis Dia bilang Ah I wish Saya dulu Jadi miskin Sekarang jadi miskin lagi Sebenarnya Bukan berarti dia memiskin Tapi seringkali itulah Berkat Itu bisa gak sehat Nah bagaimana supaya Menjaga berkat itu Tetap sehat Kita akan baca Dari Lukas 12 Ayat 15 Dari seterusnya Disinilah Yesus berkat Berkat di ayat 15 Perikopnya orang kaya Yang bodoh Seringkali Jadi orang kaya Tapi itu Ada orang kaya Yang bodoh Katanya lagi Kepada mereka Berjaga-jagalah Waspada Terhadap segala ketamakan Sebab Walaupun seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Tidaklah Tergantung Daripada Kekayaannya Itu Yesus mulai Ini satu seminar Mengenai blessing Pakai dia Memberikan satu pengajaran Bilang Eh Berjaga Semua bilang berjaga Waspada Semua bilang waspada Jadi ini kuncinya hari ini Berjaga Waspada Hati-hati Ini kartu Tuhan bilang Namanya waspada Bukan cuman Nyambi Seperti jaga hati Dengan kewaspadaan Itu artinya Take effort Serius nih Prioritaskan Berjaga-jaga Waspada Terhadap segala ketamatkan Walaupun seorang Berlimpah harta Hidupnya Tidak boleh tergantung Daripada Kekayaannya itu Itu Tuhan kasihkan Dan Tuhan Kasih perubaman Ayat 16 Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka Suatu perubaman Katanya ada seorang Kaya Tanahnya Berlimpah-limpah Hasilnya Ia Orang kaya ini ya Bertanya dalam hatinya Apa yang harus Aku perbuat Sebab aku tidak Mempunyai tempat Dimana aku Dan menyimpan hasil tanahku Katanya inilah yang akan Aku perbuat Aku merombak Lumbung-lumbungku Mendirikan yang lebih besar Aku menyimpan Di dalamnya segala gandum Dan barang-barangku 19 Sudah itu aku akan berkata Kepada jiwaku Jiwaku Ada pada Banyak barang Tertimbun bertahun-tahun Lamanya Beristirahat Makan Minum Senang-senanglah Tapi firman Allah Kepada Hai engkau Orang bodoh Pada malam ini juga Jiwamu akan diambil Daripadamu Dan apa yang telah kau Sediakan untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya dengan orang Yang mengumpulkan harta Bagi dirinya sendiri Jikalau tidak kaya Di hadapan Allah Katakan amin Nah hari ini Untuk supaya menjaga Berkat Yang Bapak Ibu terima Tetap sehat Kita harus kenali Ada tiga macam penyakit Yang menyerang Yang mempolusi Yang membuat berkat Tuhan Jadi tidak sehat Dalam hidupmu Dan saya coba berdoa seperti ini Biarlah Jemaat Gereja Kemulian Sion Diberkati di dunia Tetapi masuk Dalam kerajaan sorga Ya itulah yang Doa setiap gembala Tempat ini Biar suara Bukan berarti ini Artinya Tidak boleh diberkati Biar cepatnya Pas-pasan aja Enggak Saya Pak Leo Mau suara diberkati Tapi jangan seperti tadi Ibu di kerja saya tadi Yang bilang I wish Saya jadi miskin Karena berkatnya Tidak sehat Nah tiga Penyakit ini Yang tolong Kita jaga Supaya tidak menjaga Tidak menyerang Berkat kita Yang pertama Hati-hati dengan penyakit Yang disebut AKU Alias Aku Ya Saya percaya Ini yang harus kita Hati-hatikan Dengan Aku Parangku Semuanya Mengenai aku Kita kembali Kita kembali Dari ayat utama Lukas 12 Tadi orang kaya yang bodoh Nah saya akan baca Kembali ayat 17 18 Dan tolong Lalu saya baca Sudah hitung Berapa kata Aku Ataupun Ku Ada aku Amaku Ada berapa banyak Yang sudah dengar Ya hitung ya Ya bertanya dalam hatinya Apakah yang harus Aku perbuat Sebab aku Tidak mempunyai tempat Dimana aku Udah penyimpan hasil Tanahku Lalu katanya Inilah yang akan Aku perbuat Aku akan merombak Lumbung-lumbungku Dan aku Akan menerikan yang lebih besar Dan aku Akan menyimpan di dalamnya Segala gandum Dan barang-barangku Ada berapa aku Ku dan ku Lalu ada 9 Yang penting ada 10 Oke ya Yang 9 Kurang menyimpan sedikit Oke Ada 10 Kata aku Dan ku Bapak ibu Kalau ngomong sama orang Baru semenit Udah banyak Ku dan akunya What are you gonna do Gue tinggalin Biasanya Ya kan Enak banget ya Kalau kita ngomong sama orang Dia gak tanya How are you Gimana Kamu 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 perlu aku bantu apa Tapi dia Ketika kita ngomong Eh Gue ngalami ini loh Gue punya ini loh Gue ini loh Gue Enak kan Ya seringkali Kalau lu Selfish banget sih Lu kayaknya Cuman ngomongin dirimu sendiri aja Wow Mungkin kalian bisa ngomong Seperti itu Tapi How about us Seringkali Kita mulai Mikiran diri kita sendiri Segala sesuatu di gereja Kita mulai pikir Oke Untungnya buat gue apa ya Ini berguna gak sih buat gue Sorry loh Ada orang-orang kaya Saya harus buka ini Karena Kaya banget mereka Dan mereka mulai Dulu ke gereja Akhirnya mereka mulai merasakan Wah Mereka mulai Mungkin mereka pahit Sama gereja Karena mungkin Ya well Gereja seringkali Memperalat orang kaya Mungkin saya selalu bilang Biarlah kita menjadi Gereja yang murni Dan Now to handle the blessing Dan mereka mulai Ah gereja cuman mau duit kami Sudah tau apa yang mereka berbuat Mereka lalu pikir seperti ini Ah Kan kami yang tau Makanan sehat buat kami apa Kami kan Kami yang tau bagaimana Yang kami mau makan Kami kan bisa pesan kan Di restoran Ini mau makan apa Yang sehat Ini yang kami perlu Jadi mereka lakukan apa Mereka buat gereja Non minggu Mereka bangun semacam Cepo Wah keren banget Dan mereka undang Sama Mbak Tuhan Tapi dikasih order Hari ini ngomongnya ini Hari ini ngomongnya itu Bukan itu salah Come on ya Don't take me wrong Tapi kita mulai jadi orang Yang tanpa kita sadari Me How about me How about me Sudah tau gak Sering kali mungkin Firman itu hari ini Ah biasa Tapi buat sebelahmu Itu luar biasa Sering kali kita pikir Ah come on Itu lagi Itu lagi Tapi ada orang-orang baru Yang bahkan Dengar tadi mengenai Suka cita dari dalam Come on man This is new for me Bisa kita menjadi orang Yang gak cuman Gue dong Gue dong Iya kan Dan Mungkin kau di rumah saat ini Engkau Males Sosialisasi Engkau males Untuk Engkau enakan di rumah Ingat Dunia ini mulai Dikukung Dengan isolasi Tapi ingat Di perjanjian baru Mari saya belajar Di next gen conference Selalu ada satu kata yang baru Itu adalah Kata saling Saling memecahkan roti Saling Mengasihi Saling Memberkati Kalau kamu Sendirian di rumah Kamu susah Untuk saling Gimana saling Mencintai Kalau sendirian Gimana saling High five Kalau kamu cuman Begini terus Begitu kan Disinilah So if you are at home Kecuali kamu di luar kota Tapi kalau kamu di rumah Dan mungkin kamu suat pahit Sama gereja Come This church Is the best church for you Supaya kamu bisa saling Mengasihi Saling menguatkan Berikan tepuk tangan Bagian nama Tuhan Ulangan 8 17 Sampai 18 Berkata Mengenai ini Maka Janganlah Kamu katakan Dalam hatimu Kekuasaanku Kekuatan tangankulah Yang membuat aku Memperoleh kekayaan ini Tetapi Haruslah Engkau ingat Kepada Tuhan Allahmu Sebialah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk memperoleh Kekayaan Dengan maksud Menegukan perjanjian Yang diikralkannya Dengan sumpah Kepada anak moyangmu Seperti Sekarang Ini Ya Saya harapkan Seperti Suara mungkin Waktu pertama kali Engkau mungkin Lagi bekerja Lagi Berusaha Dulu gak ada apa-apa Yang bilang Oh semua Karena Tuhan Tuhan tolong Tuhan tolong Begitu diberkati Pasti Oh all about God All about Jesus Makin kaya Makin diberkati Jangan sampai Engkau bilang Oh lumayan ya Ternyata gue Boleh juga nih Ternyata gue Pinter juga nih Lama-lama Ini hoki gue Ini kan gue yang Bangun pagi-pagi Ini yang gue Jeripaya Kepala jadi kaki Jadi kepala Ini kan gue yang kerja Makin lama Makin lama Tadinya All the glory Belong to God Segala kemuliaan Segala kemuliaan Bagi Tuhan Lama-lama mulai Segala kemuliaan For me Tanpa kita sadari Mungkin kamu gak ngomong Tapi dulu Sebelum kerja Kamu doa Bener-bener Kamu bener-bener Tolong Sekarang dengan Enteng aja Mau duit berapa Gampang Kita gak lagi Ngandalin Tuhan Sama aja Kayak seperti itu Kamu gak lagi bilang Tuhan tolong Tapi Ayo Tolong diriku sendiri Kamu pintar juga Kamu mampu Makanya hati-hati Saya suka dengan Motivational Speakers Tapi gereja gak pernah Boleh jadi Mengenai motivasi Diri Percaya diri Itu Adalah Dari Tuhan Artinya kamu harus Percaya diri Tapi Overconfidence Itu bahaya Katakan amin Tuhan Kita harus lebih dari Pemenang Kita adalah Kepala bukan ekor Tuhan mau kita Percaya Tapi bukan Overconfidence Hati-hati Waktu dunia Mengajarkan Mengenai I Me And Myself Tiga itu Yang selalu Dengomongin Tadi aku 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 Dan aku Bagaimana 2 Timotius 3 1-5 Berkata Mengenai manusia Agir jaman Kalau sudah Lihat Semua itu Semua dimulai Dari Manusia Mencintai Dirinya Sendiri Itulah akarnya Dia become Self-lover Benar Memang Kita harus Bisa mencintai Diri Sendiri Dulu Mulai Take care Yourself Mulai Jaga Kesehatan Mulai Kurangi Makanan Yang Berlembang Mulai Hidup Itu Membangun Betul Kamu harus Bisa Mencintai Tapi Banyak Orang Sekarang Bukannya Mencintai Orang Lain Seperti Dirimu Sendiri Tapi Lebih Mencintai Diri Sendiri Seperti Mencintai Diri Sendiri Jadi Semuanya Buat Mi Masa Apa dulu Aku dapat Semuanya Karena itulah Keadaan manusia Akhir zaman Yang tidak tahu Berterima kasih Yang menjadi Garang Yang menjadi Cinta Uang Semua Sumbernya Adalah AKU Tadi Jadi Inilah Yang harus Kita Hindari Obat Daripada Penyakit AKU Yang tadi Kita baca Di kitab Ulangan Tadi Kenalilah Semua Ini Berkat Tuhan Katakan Berkat Tuhan Obatnya Ada Kenalilah Semua Ini Legat Blessing Waktu Setiap Pagi Baik Berkat Besar Baik Berkat Kecil Bilang Ini Berkat Tuhan Jangan Pernah Waktu Kamu Kecil Jangan Bilang Ini Berkat Cuman Asal Asalan No Kecil Pun Itu Berkat Tuhan Sehingga Waktu Kamu Punya Berkat Besar Tetap Ini Berkat Dari Tuhan Saya Disiplinkan Diri Saya Untuk Selalu Dengar Dari Lidah Saya Kupik Saya Dengar Dih Ini Berkat Tuhan Ini Kemurahan Tuhan Kalau Saya Sabtu Malem Bisa Tidur Nyenyak Tanda Kutip Karena Saya Sudah Tenang Oh Kotbah Besok Kayak Mesin Saya Takut Terus Saya Dibuas Setiap Sabtu Malem Tidurnya 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 Terus Tuhan Kalau Besok Aku Gak Hadirat Tuhan Aku Gak Melami Tuhan Aku Jadi Patut Sandungan Aku Buat Jempat Malah Gak Diberkati Saya Nerve Terus Kayak-kayaknya, gue gak bisa mulai. Tadi gue seneng banget. Diajak nyembah, itu kayak, aduh, ngerasain Tuhan. Saya paling gak bisa tuh, kalau harus langsung khotbah, apa ngajar tanpa hadirat Tuhan. Itu saya. Itu kayak duri dalam daging saya, sehingga saya, tanpa Tuhan, I'm nothing. Saya bukannya menjadi minder, memang dulu saya dari orang sangat minder, tapi memang Tuhan izinkan mindernya itu masih ada. Supaya apa? Gak sombong. Jadi walaupun saya diberkati, walaupun saya bisa kemana aja, saya bilang, Lord, it's all about you, never about me, it's all about you, Jesus. Itu yang saya nyanyikan. Saya, 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 saya tiap pagi, setiap kali saya lihat, pertumbuhan jemaat, saya lihat, wah, orang-orang mulai datang, di, wah, gimana yang empat tahun gereja lo bisa, saya selalu bilang, it's all about you, never about me, it's all about you, Jesus. Sebab saya, gak izinkan, andinya jadi besar. Karena waktu saya berusaha, mencuri kemuliaan Tuhan. That's it. Saya bilang sama pengerja semua, disitulah stop pertumbuhan ini. Begitu juga dengan berkat. Berkat kecil, berkat besar, kenalilah. That's God's blessing. Amsal 10.22, berkat Tuhan lah, yang menjadikan kamu kaya, susah payah, tidak menambahinya. Berkerikan tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Saya suka banget Pastor Henry tadi, memberikan satu hikmat yang luar biasa, biarlah kita gak selfish, tapi selfless. I love that Pastor. I mean just, wuh, itu langsung bilang, seringkali kita menjadi, mi, 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 a, k, u, selfish. Tapi di gereja ini, kita menjadi selfless. Mulai ganti aku dengan, kamu lebih banyak. Karena waktu kita datang, eh, berkati aku dong, senyum sama aku. Sekali kan jemaat punya begitu. Ah, gue gak mau, karena gerejanya gue gak disenyumin. Apa yang kamu, mau orang lain perbuat kepada kamu, lakukan terlebih dahulu. Kalau ini mau dikenal gereja yang tersenyum, smile first. Jangan harapkan pengaruhnya terus, wah, kita aja, berasa seperti itu. Kenalilah. Mulai lihat. Mulai, how about you? Mulai kata, kata akunya dikurangi. Nanti belakangan baru. Kamu sudah makan belum? Kamu perlu apa? Kamu perlu didoakan apa? Lihat orang mungkin, yang batuk-batuk disini, ambil permen. Kamu perlu ini gak? Tanpa harus disuruh. Karena kamu mulai gak lagi mengenai aku, tapi belajar melihat yang lain. Itulah gereja harus jadi gereja yang generous. Semakin kamu bisa generous, akunya akan makin berkurang. Yang lain akan makin luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, hati-hati dengan penyakit yang saya sebut gelojoh. Gelojoh ini bahasa Perancis. Atau bahasa Jawa sebetulnya. Gelojoh itu, definisinya ada di kamu. Suka makan banyak. Saya bertobat ya. Lahap, rakus. Terlalu gelojoh sama makanan. Jadi, gelojoh atau rakus. Ini adalah yang generasi ini. Emang diberikan semuanya adalah mengenai take whatever you like. All you can eat. Kalau minum maunya yang refill mbak ada yang mana. Semuanya mau yang gak ada batas. Semuanya mau pol. Semuanya mau disuuh sampai bluedag. Semuanya berlimpah. Gak ada yang salah dengan dengan semuanya itu. Tapi itu membuat kita mulai pikir rakus. Kita mau jadi yang bisa gue ambil, mau gue ambil. Hidup yang maunya senang. Pokoknya bukankah itu yang tadi ayat utama Lukas 12 kembali ke orang kaya bodoh tadi. Ayat 18. Lalu katanya inilah yang akan aku perbuat. Bahasa asli adalah this is my first priority. Jadi ini. Langsung dia begitu bangun. Ini yang aku mau perbuat. My first priority. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar. Aku menyimpan dalam segala gandum dan barang-barangku. Ingat ya. Pak Andi ngomong seperti ini bukan berarti seorang gak boleh perusahaan yang lebih besar. No. It's not about that. Bukan berarti rumahmu gak boleh besar. Bukan berarti kamu gak boleh buka cabang. Bukan berarti kamu gak boleh lumbung-lumbung yang lebih besar. No. It's not about that. Tetapi hati-hati kalau prioritasmu adalah aku terus mau yang lebih besar. Begitu bangun pagi hmm bukannya nyembah mengucap syukur. Gimana gue bisa lebih kaya? Gimana mobil gue bisa lebih banyak? Gimana gue bisa punya istri yang lebih? Enggak. Itu gak boleh ya. Gimana bisa gue bisa punya semua yang lebih? lebih 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 Makanya lebih banyak nyanyi lagu mengenai more of you kan. Daripada lebih uang. Kata never enough itu hanya buat Tuhan harusnya. Jangan punya never enough kepada apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Memang di zaman Nuh pun berkata seperti itu. Akhir zaman demikian halnya kelak ini juga pada kedatangan anak manusia. Seperti zaman Nuh orang makan dan minum kawin mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Memang itulah hari-hari ini. Kawin mengawinkan makan dan minum ini bukan berarti kita gak boleh makan minum gak boleh kawin tetapi bahasa aslinya adalah mengenai pleasure just enjoy it. I mean polin aja deh. Seneng-seneng lah. Jadi disitulah itulah the message of the end time adalah come on enjoy it. Itulah yang dicobai kalau kamu menyembah aku ini lah semua ini sepanjang mata memandang harta tahta apapun ambil orang bisa gampang menjadi kaya hari-hari ini. Orang menjadi gampang untuk menjadi luar biasa hari-hari ini. Anak-anak muda in one night karena cuma viral membuat jadi youtubers semua orang mulai dibayar mulai di endorse hari-hari ini karena kamu bisa punya cemerlang gitu gampang jadi kaya. Tapi justru begitu gampang inilah membuat kita menjadi rakus membuat kita menjadi gak tahan uji maka tadi Tuhan bilang hati-hatilah waspadalah hati-hati sungguh-sungguh kalau kita gak waspada maka semua ini akan menjadi berkat yang tidak sehat. Obat untuk virus glojoh atau rakus adalah rasa cukup semua bilang cukup lebih keras cukup biarlah kita mulai praktek apapun juga walaupun itu restoran all you can eat saya tahu setiap kali surah nambah yang pemilik restoran berasa roh Tuhan jangan datangkan dia lagi di restoran ini mungkin rugi dong gue hari ini kalau dia datang jangan keluar jangan keluar nanti nanti walaupun kayaknya kamu bisa polin walaupun masih ada bisa gak kamu berkata pada lakimu cukup cukup walaupun kamu masih ada limit di kredit kartmu bilang cukup saya mau ucap syukur untuk akun-akun satire yang mulai rame saya juga salah satu membernya sih begitu ya banyak kan sekarang banyak menyoroti pester-pester pakai baju ini-ini itu saya ada di dalam beberapa episode gak seperti Juan lebih banyak begitu ya I love you bro tapi tapi saya mau ucap syukur saya bilang sama Juan kemarin bro thank you buat mereka itu kalau gak ada mereka mungkin kita bablas juga setelah itu kita mulai belajar bilang cukup ya cukup seringkali baju 100 ribu sama 10 juta rasanya sama kok ya kan cukup boleh kita bilang memang menarik sih ada yang ada yang tanda X ada huruf yang L V G C begitu ya kan waduh tapi kan apa gunanya kalau itu membuat malah batu sandungan jadi sekarang well I love kalau itu memang berguna go kalau kamu memang punya berkat go bukan itu salah tetapi banyak orang akhirnya merasa cukup kalau sudah dapat itu dan dia jepolin semua untuk itu kalau gak itu rasanya gak bisa tidur itu bahaya karena gak ada pelafon yang rasa cukup itu hari ini 100 juta buat kamu gede tapi kalau pegang 100 juta terus naik lagi Tuhan sekarang 1 M baru cukup pegang 1 M terus Tuhan 10 M baru cukup rasa cukup itu gak ada pelafonnya seringkali kamu harus paksakan bilang cukup katakan kiri kanan cukup suami istri bilang cukup Pak motor cukup ma cukup jangan lagi Pak gadget cukup udah banyak handphonenya di rumah bisa kita bilang cukup dan saya percaya kalau kita bisa bilang seperti itu seperti Paulus di Filipi 4 ayat 11 ayat 13 Paulus itu kaya loh aku katakan ini bukanlah karena aku kekurangan dia katakan ini bukan karena dia miskin loh tetapi aku belajar semua bilang belajar belajar mencukupkan diri itu Paulus bilang aku ini gak kekurangan tapi aku belajar bilang cukup Paulus cukup dalam segala keadaan aku tahu apa itu kekurangan aku tahu apa itu kelimpahan jadi ini bukan cuma orang yang kelimpahan kekurangan pun bisa gak walaupun makan cuma nasi bungkus tapi tertawalah cukup Tuhan terima kasih satu sore lagi pasti bisa makan sama anak-anak daripada makan steak di New York sendirian anak-anaknya gak mau ikut makan anak-anaknya kabur anak-anaknya gak mau ikut sama kamu jangan seperti biskuit kongguan itu bapaknya gak ada semua ibu-ibunya doang jangan seperti itu cukuplah rasa cukup itu penting karena Paulus bilang seperti itu aku tahu apa itu kekurangan apa itu kelimpahan dalam segala hal dalam segala perkara tidak sesuatu yang rahasia bagiku baik dalam kenyang baik dalam lapar dia tahu banget baik dalam kelimpahan dalam kekurangan segala perkara dapat ku tanggung dalam dia memberi kekuatan kepadaku ini yang saya suka yang dapat ku tanggung artinya gini kamu gak keder sama berkat gitu lah cukup itu apa kamu gak keder mau berkat kecil berkat besar don't care ya begitu juga begitu saya selalu Pak Leo kasih nasihat di jangan keder sama orang kaya seringkali begitu orang kaya jangan lebih senyum lebih silahkan duduk gini-gini jangan justru kita harus sama dengan semua katakan amin jangan keder sama orang yang paling banyak kasih kamu jangan keder justru makin berdoa buat dia supaya dia makin rendah hati jadi inilah yang saya mau katakan disini biarlah semua kita jadi orang-orang yang diberkati tapi pintar dan sehat berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan yang terakhir yang ketiga saya pinta pemain musik boleh maju hati-hati dengan terkena penyakit jaman now semua bilang jaman now ini loh ini bukan jaman now bukan berarti kekinian bukan tapi saya juga pakai istilah ini karena betul anak muda saya bilang jaman now pastor ini jaman now ini my now ini my season ini gue lagi hype gue lagi this is my time udahlah pastor bukankah itu yang dikatakan oleh orang kaya bodoh itu Lukas 12 S19 sesudah itu aku berkata kepada jiwaku jiwaku banyak barang padamu tertimbun bertahun-tahun lamanya istirahat makan minum bersenang-senanglah sekarang tai firman Allah kepadanya hai angka orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah wow jaman now memang hari-hari ini semua serba instant everybody want now kata tunggu itu jadi klise begitu lama dikit abang gojek langsung cancel pindah lagi pindah lagi kepingin yang cepat I want now I got it now sehingga berkat juga menjadi begitu mudah di tangan kita bukankah itu prinsip juga dunia easy come easy go begitu mudah begitu cepat easy going up easy going down lihat hari-hari ini orang begitu gampang ngetop tapi dalam berapa hari sep gak ada yang ingat lagi easy up easy down dan orang sekarang banyak begitu bahkan berapa pengusaha muda mulai dari gereja saya bilang pastor it's not my time now udah lah pastor please understand us ini gue lagi lagi jaya gue lagi mulai naik down gue mulai dapat banyak orang mulai berkat mulai mengalir I have to take care the blessing aku harus ini gak ada yang salah dengan itu tapi hati-hati waktu mulai aku-aku-aku mulai gak ada lagi limit gak ada rasa cukup mulai glojo dan mulai pikir sekarang waktunya sekarang ini musimku dan dia tanpa sadar now menjadi 20 tahun now menjadi 30 tahun now-nya gak pernah berhenti aku mau sekarang aku mau sekarang aku mau lebih aku mau sekarang saya ketemu dengan seorang kaya banget di kerja saya yang masuk di ICU beberapa waktu yang lalu kaya banget sampai sakitnya udah begitu berat dokter bilang udah angkat tangan dia bukan hanya masuk di rumah sakit terbaik bukan hanya di ruangan terbaik di rumah sakit itu sakitnya kaya nya nih dia pindahin rumah sakit ke rumahnya jadi dokter saya masuk ke kamarnya dia itu udah kaya rumah sakit dia bilang itu mesin-mesin baru semua dibeli dari Singapura the best mesin dia takut ada virus apa dibeli baru semua yang pereksa dia dokter dari Singapura dua hari sekali datang terbang khusus bisnis kelas jadi kaya banget itu what the best itu suster itu di gaji sama dia ada lima suster yang 24 jam selalu ada disitu jadi udah kaya rumah sakit pribadi kaya banget semuanya saya masuk oh my god dan waktu setiap kali ini juga sama kalau saudara sering kali datang ke rumah orang yang udah megab-megab gitu ya saya suka tanya om apa sih yang om mau lagi gak ada tuh yang pernah bilang hmm gue mau Lamborghini gitu ya gue mau lebih kaya gue mau lebih sukses gue mau lebih 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 luar negeri segala macam gue mau gak gak ada gak ada semua semua bilang pastor I wish saya ini punya waktu untuk sama istri I wish saya dulu waktu muda gak gila kerja anak-anak saya sekarang bahkan benci sama saya I wish saya bisa ulang waktu saya sehingga saya tidak salah jalan seperti sekarang itu cerita-cerita orang yang super kaya gak pernah dia bilang aku dia mulai mikirin orang lain dia mulai mikirin orang-orang yang kecewa sama dia yang dia kecewain gak lagi mikir aku karena akunya udah mau habis akunya udah mau habis dan kalau akunya habis orang-orang gak akan inget kita karena kita gak pernah ada untuk kamu tapi selalu ada untuk aku kamu gak mau jadi begitu kan itulah kenapa orang sekarang begitu now yang penting now yang penting now puaskan sekarang orang gak mau nunggu orang gak mau nunggu tadi pagi saya katakan tiba-tiba itu keluar di cross saya sekarang semuanya mau instant foto maunya instant ya kan kita mau jadi semuanya tapi alih-alih fotografer itu semua setuju bahwa the best picture itu bukan dari handphone-handphone mahal sekarang yang paling bagus kualiti gambar foto adalah 35mm lihat dulu waktu kamu harus beli film mereknya apa begitu ya kamu harus taruh tarik dikit filmnya gitu kan terus dibuka gak boleh ada terang bahaya ya kan harus di rewind dulu lama banget dimana waktu dulu kamu foto inget gak kamu harus foto kamu gak bisa sekarang kan foto eh lihat dulu lu lihat dulu gua mau lihat gua kurus gak gua beler gak gitu kan kalau gak eh lu jangan posting yang itu ya posting yang gua kurus sekarang kita maunya selalu mau lihat dulu lihat dulu pokoknya lu kirim gua dulu yang foto gua yang lu mau posting dulu gak bisa dulu ambil foto dengan iman begitu kita gak tau beler gak kita gak tau angle nya gimana dengan iman aja sehingga dulu mahal gak semurah sekarang yang gampang gampang foto makanya ceprat-ceprat foto yang banyak foto yang banyak dulu pikir makin banyak makin banyak lu bayar tuh dulu karena karena mahal orang jadi hati-hati ngambil foto waktu itu can you imagine this is from God hati-hati waspada sekarang orang gampang-gampang gampang instant gak hati-hati dulu orang ngambil foto make sure jangan gerak ya semuanya make sure karena sekarang ambil aja yang banyak yang ambil yang banyak dan film itu ingat waktu zaman dulu kita harus nunggu zaman yang pertama itu 6 hari gak cuman itungan jam 6 belakangan mulai keluar express yang 2 jam mahal tapi dulu 6 hari saya ingat banget sampai lupa gitu kita foto apa 6 hari dan prosesnya sudah saya tahu film itu harus dibawa ke tempat yang namanya dark room kamar yang gelap semakin gelap kamar itu semakin baik buat kualitas foto itu thank you kepada Tuhan untuk dark room yang sedang kamu adapi hari ini terima kasih buat satu yang bilang Tuhan gelap banget hidupku Tuhan kamu gak bisa lihat besok thank you for that moment thank you for kamu diizinkan miskin sehingga kamu waktu kaya kamu gak sombong kamu diizinkan berkekurangan sehingga waktu kamu berkelimpahan kamu menjadi berkat buat orang lain bukan yourself terima kasih untuk dark room dimana disitulah berkat yang terbaik dicetak disitu karena berkat yang terbaik bukan uang atau pangkat tetapi kamu lah sebetulnya berkat yang terbaik kamu pas buat berkat itu kamu layak untuk berkat itu itu yang mahal bukan berkat itu yang mahal tetapi kamu pas gak buat berkat karena seorang bapak tidak akan berikan sesuatu yang membuat anaknya jadi diabetes atau kelebihan dia tahu yang terbaik dia tahu kalau ini kamu sombong kalau kamu tak beri kamu cerai kamu kalau tak beri jangan naksa Tuhan Tuhan tahu yang terbaik berikan tepuk tangan buat Tuhan dan yang terutama ini yang orang kaya bodoh ini tukas 12 selesai aku akan berkata kepada jiwaku jiwaku banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya istirahat makan minum dan bersenang-senang tapi Tuhan bilang malam ini juga orang bodoh kalau aku datang buat siapa semuanya buat siapa semuanya begitulah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau dia gak kaya dia dapat ini pesan saya it's okay untuk menyiapkan now rumahmu di dunia gak salah siapkan yang baik siapkan yang yang enak gak apa-apa gak ada yang salah dengan punya rumah karir yang bagus gak ada salah tapi jangan lupa now ini sih berapa tahun sih kamu hidup paling 80-90 now ini cuma berapa tahun jangan cuman karena now yang eternal karena kamu punya rumah gedong now tapi gak punya rumah di sorga obatnya adalah fokus kepada rumah yang kekal rumah yang kekal jangan lupa hai orang-orang kaya hai orang yang diberkati jangan lupa jangan cuman dinikmati sekarang banyak orang sekarang pakai ayat lagi kesulitan hari ini cukup untuk hari ini kredit hari ini cukup untuk kredit hari ini besok gue gak mau tahu jangan di jebolin terus itu kreditkan setiap kali telpon datang kami menawarkan KTA ini juru selamat no jangan kecuali KTA jadi kredit tanpa angsuran boleh ambil begitu jangan cukup jangan dinikmati sekarang belajar nabung belajar simpan karena kita gak tahu masa yang depannya akan menjadi apa tapi yang terutama siapkan keselamatan jangan cuman di dunia saja diberkati tapi kamu gak diberkati bahkan gak masuk ke rumah yang kekal buat apa sekarang kamu senang dan dihormati tapi kamu bodoh dan hilang forever yuk kita berdiri sama-sama nah kita belajar hari ini it's okay to wait it's okay untuk ngalami proses supaya kita gak jadi bodoh ujian itu buat kita belajar katakan aneh kalau gak ujian gak belajar masalahnya jadi kalau kamu hari ini lagi ujian ruang gelap ucap syukur supaya kamu belajar nanti kalau aku diberkati aku akan kurangin kata AKU mulai tanya apa yang orang lain belum punya ya apa yang tetangga aku perlu apa yang gereja ini bisa aku bantu apa yang bisa buat mengetaskan kemiskinan di sebelah kita gak lagi kita saya suka banget untuk Bill Gates wariskan 90% hartanya bukan ke anaknya tapi kepada charity saya semua di saya begitu terpesona dan saya tertegun waktu seorang namanya Rick Warren yang hidup dengan 10% justru dia balik dia kasih Tuhan 90% dia hidup dengan 10% ya walaupun semua tahu dia itu begitu kaya the best seller ever books di dunia Christian book yang paling top itu Rick Warren purpose treatment life gak ada yang bisa ngalahin sudah bahkan dikatakan dia itu bisa hidup luar biasa tapi akhirnya dia memilih waktu dia dapat royalty itu pertama dia dia gak salah waktu itu 25 tahun sekian mengembalakan dia balikin dulu gajinya selama 25 tahun dibalikin ke gereja dibalikin abis itu setiap tahun dia naikin perpuluhannya dari 10% jadi 20% 30% sampai 90% dan dia hidup tetap rupanya besar dan dia belajar untuk cukup sama-sama Tuhan belajar saya tinggalkan bisnis saya tinggalkan semuanya 4 tahun yang lalu saya tinggalkan orang-orang yang siap nyembah saya karena saya bos saya tinggalkan semuanya itu for calling for the next generation saya bilang sama istri saya yuk kita belajar bilang cukup 4 tahun ini emang saya diizinkan untuk bergantung sama bener-bener banyak orang bilang ya iya Pak Andi kan banyak banyak-banyak perusahaannya 4 tahun ini Tuhan izinkan resesi ini hit company saya selama 4 tahun gak 1 cent pun gak 1 cent pun saya ini dalam nama IJUS ya gak 1 cent pun itu masuk dividen karena semuanya harus bayar utang bayar kredit investment yang besar karena semua tahun resesi berat dan Tuhan izinkan 4 tahun ini saya bener-bener bukan hanya full time pastor tapi bergantung sama Tuhan saya pikir ini anak saya sekolah di luar negeri gimana bisa lulus puji Tuhan tahun lalu Ines boleh lulus tahun depan Elaine boleh lulus dan tidak 1 cent pun saya berhutang Tuhan mencukupi Tuhan mencukupi so hari ini kita punya now ay bisa ka kita menunggu Tuhan mencukupi Tuhan mencukupi Tuhan mencukupi Tuhan mencukupi Tuhan mencukupi